Rintik Sedu Bukunya antara lain, Gis N.A.N. 1, Gis N.A.N. 2, Buku Rahasia Gis, Novel Kata, Gis N.A.N. 3, Buku Minta Dibanting, dan Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang Awalnya, Sana menggunakan nama Rintik Sedu bukan sebagai nama pena, melainkan untuk menyembunyikan identitasnya Ia tidak ingin teman-teman di sekolahnya tahu atau orang lain tahu ia berasal dari sekolah mana Ketika ditanya tentang makna Rintik Sedu, Sana menjelaskan kata Rintik berarti lebih ringan ketimbang hujan Kalau kena Rintik akan lebih cepat kering, dan ketika disambung dengan kata Sedu, artinya sesudah menangis Segala hal yang sedih seperti Rintik itu bisa kering dan cepat berlalu Salah satu bukunya yang berjudul Gis N.A.N. telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama Film ini tadinya dijadwalkan tayang pada Juni 2020 Namun karena kondisi sedang pandemi, akhirnya jadwal tayangnya diundur Kemungkinan besar akan ditayangkan pada akhir tahun 2020 Selain dikenal sebagai penulis, ia juga aktif membuat podcast di Spotify Dan masuk ke dalam jajaran podcast eksklusif Dalam podcastnya, Rintik Sedu membawakan cerita cinta dibalut dengan narasi yang terdengar jujur dan apik Sehingga tidak heran, begitu banyak orang yang menggemari podcastnya Buku Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang merupakan buku hasil kolaborasinya bersama Sapardi Jokhoda Mono Sosok penulis novel dan puisi yang begitu diidolakannya Selain membuat podcast, Sana juga kerap membagikan tulisan-tulisan tentang percintaan di akun Instagramnya Tulisannya sangat beragam mulai dari sedih, senang, dan bahkan bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri saat membacanya Sana juga sangat hobi membaca Lima buku bacaan favoritnya yaitu Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Jokhoda Mono Karoma Karsa, karya Dil Lestari Pada Sebuah Kapal, karya N.H. Dini Mumi Manusia, karya Pramudia Anantatur Dan Rongeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari Tidak hanya aktif di sosial media Sana juga aktif menjadi pembicara di berbagai acara seminar Sana juga sering berbagi buku kepada anak-anak Hingga menirikan balai baca Berikut ini adalah tulisan-tulisan rintik sedu yang penuh makna Buat sebagian orang, diam-diam jadi suara paling keras untuk menyuarakan kasih sayang Beberapa jarak diciptakan bukan untuk ditempuh, tapi untuk dibiarkan Sebagian orang memilih menyimpan sendiri ceritanya bukan karena tak punya kawan Tapi karena ia tahu mereka cuma bisa mendengarkan, bukan merasakan Setiap hari adalah hari yang baik Bedanya, kadang kita diuji, kadang kita diminta mensyukuri Hidup ini sederhana, jangan terlalu kecewa bila dibuat kecewa Jangan terlalu senang bila dibuat senang Menerima kehilangan dan merelakan semua kenangan Jangan hukum dirimu dengan kesedihan Jangan paksakan untuk melupakan dengan melampiaskan Semua hanya butuh sedikit keikhlasan Karena pada akhirnya, menyerah akan menjadi benteng terkuat untuk melindungi hati Jadi, tak usah kecewa dengan perpisahan Kita ada untuk tidak ada Pertemuan dilahirkan untuk diakhiri Ia akan pergi dan semesta akan mengirimkan hati yang baru yang akan mengobati Yang patah akan kembali utuh Kau hanya perlu percaya itu Terima kasih telah menonton!